Halo semua, kembali lagi di vlog saya. Jadi pada hari ini, seperti request teman-teman, kita akan nge-review bukan mobil yang ini, tapi mobil sebelahnya. Nah, kenalin. Ini Randy yang punya E46325i. Randy ini teman gue di Freeport dulu, jadi ya masih teman, cuman gue nya udah nggak di Freeport, gitu. Nah, ceritanya dia keracunan, keracunan orang yang di Freeport, tapi ngomongnya soal BMW omersi. Jadi alasan gue beli ini sebenernya dulu, 2019, ada yang ngeracunin gue buat beli BMW. Nah setelah konsul-konsul, dan akhirnya inilah yang gue ambil ya, 325i. 325i. Jadi, di vlog ini kita akan bahas apa-apa yang perlu dicek ketika mencari sebuah E46, khususnya yang tipe 325. Oke guys, jadi pertama-tama jangan langsung liat karya ruang mesin ya. Pertama, ini nih yang gue bilang. Karet-karet sini nih, itu kalian liat. Karet-karetnya harus mulus. Kenapa harus mulus? Karena karet-karet itu mahal. Dan kalau getas, kalau getas itu nanti air hujan akan rembes dan bikin masalah elektrik di mobil kalian. Dan juga otomatis bikin kropos, gitu. Kalau karet-karet udah aman, kalian masuk. Dan buka ruang mesinnya. Nah, ini adalah ruang mesin 325i, mesinnya M54B25. Yang pertama-tama kalian mesti cek adalah ada rembes kulant atau enggak. Kalau rembes kulant, nanti ya pasti akan kelihatan kayak berkerak-kerak gitu. Dan ini seperti kalian liat, termostatnya ini mekanikal semi-elektrik. Jadi mekanikalnya itu ngebuka di 105 derajat, sedangkan elektriknya yang meregulasi temperatur. Jadi kalau elektroniknya udah rusak, temperatur kalian akan stuck di 105 derajat. Nanti gue tunjukin cara ngeceknya. Terus kalian liat mesinnya rembes oli atau enggak. Karena mesin yang termostatnya rusak, akan running terlalu panas dan hasilnya pasti rembes oli. Paking-paking akan rembes oli. Jadi ini dulu yang kalian cek. Nah, contohnya punya si Randy ini, gak ada rembes-rembes oli dan temperaturnya juga bagus. Nah, terus kalian liat bagian-bagian sini nih. Nah, yang bagian sini nih harus, ya gak boleh kropos ya. Biasanya bagian-bagian sini udah mulai kropos kalau karet-karet udah rembes air. Lihat bodi gak boleh kropos. Terus emang agak sempit sih, tapi kalau kalian ngeliat di ujung sana, sambungan antara gearbox dengan mesin juga gak boleh rembes oli. Karena kalau sambungan itu rembes oli, itu artinya seal crankshaft belakangnya rembes. Jadi jangan sampai itu terjadi. Habis itu periksa kondisi viscovan. Viscovan itu hendaknya kalau lagi panas, bawaannya berat. Dan viscovan ini sangat berpengaruh untuk temperatur mobil kalian. Terus jangan lupa cek oli. Kondisi oli ada di sini. Kondisi coolant ada di sini. Jangan sampai coolant bercampur dengan air. Dan jangan sampai coolant bercampur dengan oli metik. Usahakan kalau ngambil unit, nanti temperatur, sorry, tutup radiatornya diganti dari 200 ke 140. Itu membantu banget untuk keawetan selang-selang. Karena memang radiator BMW diciptakan untuk temperatur rendah. Tapi kalau misalnya sistem radiator kalian gak bermasalah, tutup 200 gak ada masalah sih sebetulnya. Selanjutnya yang sebaiknya dicek adalah sistem DISA. DISA itu adalah sistem elektronik di dalam sini. Kalau gak salah ini ya unitnya, unit DISA. Itu adalah flap plastik yang mengarahkan udara masuk ke intake manifold yang panjang atau yang pendek. Kita gak bisa ngecek DISA secara langsung, tapi bisa dicek dari selang hawa ini. Kalau selang hawa ini rembes oli, di sini basah dengan oli, hampir bisa dipastikan bahwa DISA-nya akan minta ganti dalam waktu dekat. Karena oli ini akan masuk, ada oli yang masuk balik ke intake manifold lewat separator oli. Separator oli itu lokasinya di bawah sini. Tapi selama selang ini tidak rembes oli, maka biasanya ya, biasanya separator oli yang berada di bawah sini dan DISA harusnya aman. Karena yang lewat sini murni udara, bukan oli yang membuat plastik itu jadi gampang getas. Selanjutnya gak banyak yang bisa dilihat sih di ruang mesin. Ya mesinnya gitu-gitu aja ya guys. Jadi paling ya lihat-lihat aja apakah ada kabel asing atau enggak. Biasanya mobil Jerman itu perkabelannya rapi, jadi selama gak ada kabel asing sih harusnya aman-aman aja. Nah selanjutnya yang teman-teman mesti cek itu di underside. Nah di bagian-bagian kaki-kaki gitu kalau bisa. Nah ini mobilnya agak ceper, jadi agak susah. Tapi masih bisa kelihatan. Steering rack itu usahakan tidak rembes. Kayak ini teman-teman bisa lihat kering. Jadi steering rack itu penyakitnya BMW dari zaman dulu ya. Dan rata-rata rembes. Jadi perbaikan steering rack itu mungkin menghabiskan sekitar 3 jutaan. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa nemuin mobil yang steering racknya masih bagus kayak gini, it's a big plus. Nilai tambah yang sangat bagus. Selanjutnya, teman-teman masuk. Teman-teman uji aja semua fungsi electricalnya seperti biasa. AC dan cluster itu wajib nyala semua karena terhubung. Jadi kalau cluster mati, biasanya AC-nya juga akan mati. Dan kalau sampai itu terjadi, wah teman-teman harus service electrical itu masalahnya lumayan besar sih. Nah, di sini kita akan lihat tes 7 istilahnya. dan teman-teman bisa lihat temperatur mobil itu aslinya harusnya berada di berapa derajat Celcius. Teman-teman cek dulu. Pertama, tes 2 ya. Kita cek instrumen cluster-nya berfungsi semua atau nggak. Teman-teman lihat semua lampu-lampu di sini. Waspadain ada yang mati atau nggak. Kalau udah teman-teman pastikan bahwa semua lampunya menyala, baru nanti kita lakukan tes 7. Tapi kita tunggu mesin agak panas dulu, baru kita lakukan tes 7, supaya kelihatan berapa operating temperatur BMW yang seharusnya. 7 aja gitu ya, kan? Iya. Jadi, ini nih, kalau misalnya kita pakai tes 7, temperaturnya diam di 90-an nih. Banyak orang yang temperaturnya di 105. Kalau teman-teman udah mengetes fungsi elektroniknya, teman-teman bisa coba bawa jalan, teman-teman rasain apakah perpindahan giginya halus atau nggak. M46 itu pendingin Matic-nya, Matic ATF coolernya tergabung dengan radiator. Jadi, usahakan teman-teman ganti ATF cooler setelah mengambil unit. Dan pastikan termostatnya benar, karena kalau termostat teman-teman tadi berada di 105 derajat, berarti Matic kalian akan berada di 105 derajat. terus-menerus. Dan itu panas. Ciri-cirinya, kalau Matic udah panas, adalah ketika teman-teman macet-macetan, kondisi mobil berada di D, biasanya giginya selip. Atau responsnya telat. Atau misalnya ngejeduk. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai M46, sebenarnya masalah utama, salah satu masalah yang sering rewelan, itu adalah sistem ABS dan cruise control-nya. Jadi pastikan cruise control-nya bekerja, dan nggak ada lampu-lampu nyala ABS. Kalau cruise control-nya bekerja, semua fungsi elektrikal bagus, termostat juga kayak tadi, teman-teman lihat, stabil di 93-an, kondisi mobil oke, AC dingin, interior bagus, dan harganya oke, yaudah, gas aja. Paling cuma ngerawat-nerawat seperti biasa. Nah, jadi itu aja vlog singkat mengenai cara-cara untuk mengecek sebuah M46. Sorry, mungkin back sound-nya agak berisik karena memang kita di pinggir jalan. Nah, Ren, lu pelihara mobilnya udah berapa lama, Ren? Kalau gue sih udah terhitung baru ya, relatif baru, baru satu setengah tahun kayaknya ya. Lumayan lah, kayak W202 gue, satu setengah tahunan. Satu setengah tahun ya. Selama satu setengah tahun ini, apa aja yang isu-isu soal mobil ini selama lu pake? Wah, sebenernya terhitung sedikit ya masalahnya ya. Yang, yang pernah gue ganti mungkin yang pertama itu buat vlog gue, master vlog gue. Itu start kondisinya ngambung nih kan, ngambung nggak. Yang pertama, terus yang kedua, karet mesh airflow gue. Jadi, waktu gue cium, bensinnya sedikit bau karena akhirnya gue buka black cow, pas di-check pake mereka kuat seperti itu, nantinya ada kebocoran, karetnya kan udah getas ya, tapi emang sesuai umur sih, jadinya diganti karetnya. Oke, tadi saya mesh airflow ya, nggak ada berisik. Udah sih, jadi gue ganti karet mesh airflow-nya, tapi emang sesuai umur sih, karena dia lumayan getas ya, waktu itu udah udah kering gitu. Sama dinamo starter, waktu itu karena pas dicolok, nggak mau nyala, tapi semua haki normal, gitu gue liat. Kali cuma itu sih, setelah setengah tahun, kali ini juga cuman top-up only scene ya, yang dimain tuh karena mulai, apa muncul warningnya, langsung gue top-up cuma satu atau dua ini. Kali yang dibawa ke bengkel itu sama, waktu itu pernah. Suatu hari, instrument cluster gue mati, jadi, mobil nyala semua, tapi instrument cluster gue nggak ada yang nyala lampunya. akhirnya gue ngoprek sendiri di internet, gue cari, gue ngambil CD ya. Di bawah. CD ya? CD yang di bawah. Box itu? Iya, di box itu. Box itu gue buka, gue cuma cabut pasang lagi, gue dah singgala lagi. Gampang sih sebenernya buat ngerawatnya. DIY ya? DIY aja sih sebenernya. Ngerawat sih, sebenernya sih mobil Eropa asal ngambilnya bagus tuh, yang ngerawatnya kayak mobil biasa aja sih. Kecuali, ya kayak, di vlog sebelumnya, E39 gue tuh habis mungkin 15 detangan untuk part-part vital gitu. Tapi, justru yang jadi mahal tuh part-part yang harusnya kita nggak perlu ganti, tapi kita harus ganti gitu kan. Kayak bodi propos, pajak mati. Tapi kalau fast moving, istilahnya cuma ngelanjutin ngerawat, selama kita preventif sih harusnya nggak terlalu bermasalah ya. Terus artinya sih, buat ngerawatnya asal dapet barang yang bagus. Dan lo tau, mobil yang dipegang ini, spare partnya juga nggak asal moving. Haa, betul. Oh iya, keren. Terakhir nih, pajak mobil lo berapaan? Tolos tahun. Murah ya? Berapaan? Akhir sama juga ya? 2 jutaan? 2 jutaan perasaan ya? Seriusan? 2 jutaan ya? 2 jutaan ya? Ya, untuk 2 jutaan. Untuk mobil 2.500 cc, 2 jutaan gitu kan. Mobil zaman sekarang, istilahnya lo beli baru yang 1.000 cc juga udah 3 jutaan. Jadi, ya asal teman-teman ngambil unit yang bagus, sebetulnya jangan terlalu takut pelihara Mercy sama DMV. Oke teman-teman, segitu aja vlog singkat kita hari ini. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Da-dah! Oke, udah rekam nih. Sadap! Mantap ya. Mantap! Nempel lu ada rasa nggak? Nempel di mobil. Joss, 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 joss.